Aku bikin kemewah disini, pilih baru, saleko Tas tolong, tas tolong Ini harganya bisa sampai 1 miliaran? Yang bisa sampai 1 itu saleko Oh iya ini tendang pokok Tau ga, udah banyak gaya udah Mau ikut ngasih makan binatang kesayangan kita? Ayo, gratis Caranya, subscribe, like, dan juga Jangan skip iklannya AdSense-nya Buat ngasih makan binatang-binatang ini Thank you Assalamualaikum guys Ini gue yang lagi di Inagro Ini pertama kali gue datang kesini Katanya sih banyak sekali ini dari tahun 98 Dan banyak resetsuasi yang bisa kita angkat disini Binatangnya banyak banget pasti Kemudian juga kegiatannya juga dekat dengan alam Oke, cus Inagro Jadi pak, ini gimana pak kegiatannya tuh bisa? Anak-anak bisa kesini? Bisa Rambut saleko Kemudian juga kita ada koleksi ayam, brahma Rate-nya berapa sih pak di sini pak? Kan kalau salit-salit ini didakim sih kalau rombong datang itu biaya masuknya berapa pak? Kita konsepnya harus rombongan A Minimum itu 10 orang Itu ratenya di 220 ribu per orang Nah itu sudah nanti bisa pilih beberapa paket wisatanya bisa berupa tanaman ataupun hewan Oke berarti ada website-nya? Yang sangat unik sekali Berasal dari Toraja Berasal dari Toraja Hanya ada di Toraja Hanya ada di Toraja Hewan endomik asli Indonesia Dari Toraja Ini biasanya dilibatkan dalam sebuah upacara adat Biasa upacara adat kematian salah satunya ya? Salah satunya upacara adat kematian namanya Rambut Solo kalau di Toraja itu Rambut Solo? Ya Oh yang itu yang harganya bisa sampai 1 miliar kan? Ya betul Tergantung kastanya ya? Tergantung kastanya Iya Mas ngulang-ngulang mulu ini Terus jadi tanduknya itu biasanya dipajang gitu ya? Iya dipajang gitu Ya udah kita lihat Nanda Lu bang ngulang-ngulang mulu Ini tuh lebih ke kerbau kan? Iya kalau ini kerbau Medan Bukan yang kita bicarakan tadi? Bukan ini bisa berbeda Kalau yang terhadap di dalam Oke yang di dalam sana maaf Oke sebelum kita masuk ini kita akan kenalan dulu dengan kerbau Medan Bedanya dengan kerbau biasa apanya? Kalau ini dia yang diambil susunya Mas? Oh bukan susu untuk Susu kerbau Susu kerbaunya Oh jadi selain susu sopnya ada susu kerbau juga? Ada susu kerbau juga Tapi secara fisik pun beda ya? Ya betul Itu si tanduknya itu melengkung gitu ya? Sebentar ini jantan betina Ini betina Betina bertanduk juga ya? Kalau di kerbau betina bertanduk Wow Ukuran taluknya sama antara jantan betina? Itu tergantung individunya masing-masing Ada yang bisa panjang ada yang pendek Eh saya mau nanya Ini tuh emang karakter tubuhnya seperti ini? Ya Atau memang dia kurus? Karakternya memang seperti ini Biasanya kalau kerbau perah Langkahnya dia memang kurus Lihat Jadi pas beli kesini tuh gini Ih kok kurus Karena langkahnya kelihatan banget Ternyata memang seperti itu ya karakernya Memang jenisnya seperti itu Memang karakernya seperti itu Ini bisa diusapkan sih? Ini bisa Hei 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 sombong lu Hei gue artis Sini kita kenalan Hei Hei Kita kenalan sini Nah rambutnya kan udah dikerli Kayak sule nih rambutnya Ini kok anak-anaknya warna yang gini? Ini anak-anaknya yang dikir Dengan saleko Nah Saleko Itu yang kita mau bahas tadi Saleko itu ada jenis kerbau Yang berasal dari tanah tol raja Yang biasanya dilibatkan di upacar-upacar adat Tapi ini mas kerbau lokal Tapi anaknya ini ada darah salekonya Ada darah salekonya Bedanya apa sih warnanya? Warnanya ini nih Yang misalnya lebih jelas keliatan Nah Ini Jadi guys yang kita lihat barusan itu adalah Ini kerbau-kerbau lokalan Tapi dikawinkan dengan saleko Ini salah satunya nih 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 Yang tengah sangat jelas sekali Mirip saleko nih Kayak-kayak kebubunya tuh Bukan yang kiri kanan ya Yang tengah ya Dan di sisi matanya pun beda Hei Bukan kamu Kamu Nah itu tuh Itu anaknya Jadi kalau saleko lawan saleko kawin umas takut Jarang bertahan Iya kemungkinannya kecil Di sanapun? Iya Berarti kita akan menuju ke satu kandang sana Khusus saleko semuanya Iya Yuk Ini kesempatan langka guys Oke dan segera kita akan masuk ke kandang khusus Kandang saleko Iya Lepas 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 Wow 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 Persebutnya seperti ini Oke Nah Ini Ayo semuanya Baik semuanya Baik Pintar anak nama Ya Ya Bilih banget sih kakil Ayo semuanya Ayo semuanya Ayo Ayo Aku bikin kemewahnya disini Ini baru Caleku Ini cantik banget Halo sayang Sumpah ini cantik banget dan bersih banget ya sayang Iya nak Iya nak Iya nak Masya Allah ini keren banget Ini Jujur ya gue gak lebah ya Ini pertama kali gue Ketemu dengan kerbau saleko ini Sebutnya kerbau saleko atau saleko aja sih? Kalo di toraja nya kan ada beberapa jenis Saleko itu jenis yang seperti ini Iya Kalo yang ini namanya tendong boko Ini sama-sama dari toraja Jadi dari toraja itu ada beberapa jenis juga Oh gitu Yang aslinya ini Yang aslinya ini Yang saleko Saleko ini Bedanya apa? Dari coraknya yang pasti Oh iya coraknya yang tendong boko itu lebih solid gitu ya Hanya di sekitar punggung kalo tendong boko Putih ada abu-abunya iya Iya Salam kenal ya Salam kenal sayang Iya Jangan jilat nih Kenapa Sapi Kerbau ketemu gue Sapinya ngejir Jilat Eh jilat Eh jilat Oh iya iya Kok pengen diperhatikan Sini 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 saya Pinter ya Pinter Cantik banget Iya Jantan tuh tina Jantan nih Jantan Cantik ya gajah Kita lihat yang lainnya lagi ya Ini Tadong boko Tadong boko Ini saya sudah mulai bisa membedakan nih Ini Tadong boko Karena hitamnya hanya di atas aja Halo Hai Hai Jantan Iya sayang Ini harganya bisa sampai 1 miliaran Yang bisa sampai 1 itu Saleko Oh iya ini Tadong boko Tadong boko lebih murah sedikit Iya karena kan tergantung kastanya juga Jadi Tadong boko itu kastanya masih lebih bawah dari Tadong boko yang paling atas paling atas Kalau gitu aja Kalau tadong boko berapaan? Tadong boko Perbandingan aja Tau Tapi lebih rendah dari 1 M Ya kalau Salah eko market price sekitar 600 Oh gitu Lebih Wah Mau makan Makan Cicam makan Suapin Gak mau ya Gak mau suapin Gak mau Jilatak aja Jilatak Ayo ayo kalau mau Si boleh tadi kamu udah jilatakan aku ya kan? Jangan sombong Gak mau 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 Ini anaknya ya? Iya ini anaknya Ini anaknya Usia berapa ini pak? Ini ngapain 2 tahun Hah? Hampir 2 tahun Hampir 2 tahun Hampir 2 tahun Itu pak yang dewasa itu berapa tahun? Itu 4.5 4,5 tahun, wah ini bener didatangkan dari Toraja, dan ini hanya ada di Toraja pak iya kalau yang belang-belang itu ada di Toraja, kalau ini kawinan ya? ini hasil disini, silangan alhamdulillah yang ini juga ya, ini yang tadi ketemu disana juga nah yang asli-asli itu yang tadi tuh, ada Kaleco dan juga Kedong Boko nah selanjutnya guys, kita akan bertemu, ini The Phenomenal War, ini Phenomenal apa ini? ini apa? ini apa pak? ini Toraja juga ini nama jenisnya pak? Tedong Pudu Tedong Pudu, gak semahal Tedong Pudu selanjutnya karena ini Toraja, untuk aduk oh iya 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 ini tapi asli sana asli sana asli sana namanya siapa ini? Marco Marco, coba Marco iya sorry, Marco iya, aku gak pegang itu ya jadi kadang-kadang, tapi ataupun kerbau itu sensitif dengan tanduknya dia kan tanduknya tuh senjata mereka jadi Koko dipegang tanduknya kayak dipegang senjatanya jadi jadinya bete dia nah Koko dipegang atas matanya ininya dia tuh lebih nyaman ya iya oke, Marco 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 ini gede banget pak iya bisa dibawa keluarnya pak? bisa 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 dilaikin guys mau dong aku dia bayang dari luar let's go pak iya guys kita keluarkan Marco 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 dia gak akan ngamuk enggak 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 gue takut sebetulnya jangan aja jangan takut ini 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 dia Marco guys ini Marco wow ini kerbal dari Toraja juga oke ini tanduk-tanduk ini yang suka dilihat di rumah-rumah Toraja ya iya kalau rumah Toraja kan ada yang gitu-gitunya tuh di atasnya ini dari tanduk mereka dan hebat Indonesia ya keren ya ini emang cuma ada di torah aja pak? gak ada di torah aja nih kalau di sana kan lalu petarung dan ini kerjasama dengan dinas pariwisata sana dikirimkan salah satu petarungnya si Marco sudah berapa lama disini? disini udah 3 tahun 3 tahun umur aslinya udah 13 tahun ini 13 tahun? kalau bapak? lebih tua saya tapi umurnya keliatan sih ini bisa dinaikin? bisa ngamuk ah orang di.. coba bapak dulu coba gimana naiknya? tuh, lihat ya coba bapak tunjukin dulu ini soalnya itu bapak pun eh bapak pun disayang disayang bikinnya tak bangku ya kalau ngamuknya gimana pak? iya gak mau eh? boleh deh pak coba bapak? coba pakai koin gak pak? pakai koin gak pak? lu sih pakai koin gak? gue sampe koin lemparan aja gue lupa tadi apapun guys, gue naik pak, terus saya megangin saya ngomong dipanjang-panjangnya supaya saya tidak tegang tegang kok tanggung jawab sih yang menggunakan namanya apa ya? ayo ya, apa ya pak Masya Allah, ih seneng banget gua, ih seneng banget ini, ini kalau naik kuda gue pernah ya, tapi kalau naik kerbau ini pertama kali ini, kalau ingin naik kerbau, langsung kerbaunya kerbau hebat, kerbau yang petarung, dan ini dari Tanah Toraja, si Marko Nah, coba foto dulu, eh jangan, nih baru nih, foto dari depan mungkin, dari mana-mana nih pas Buat nih, tim gue nyobain, biar dia tau apa yang gue rasain, gimana? Gimana rasanya? Biar lebih cамен dari gue Kenapa enggak foto gue sih tadi? Tegang, Bang? Ada, ada tenangnya. Ya, sudah. Ih, Sapril mau? Gimana nih? Siapa yang mau? Ya, Sapril sekali cepat. Bagus, keren banget, Pak. Gila. Ini Sapril. Jalan nih, Pak. Pak, semangat sih bisa berdiri. Masker dulu coba. Iya. Ya, Mama. Mama, Mama. Mama, Mama. Mama, Mama. Coba, Pak. Pak, lepasin, Pak. Pak, lepasin, Pak. Iya. Oke. Sialan, lu lebih bagus dari gua. Udah, udah, udah. Banyak daya, udah. Eh. Batu, ya. Bisa aja, Pak. Enak. Iya. Eh. Eh, mau jatuh. Eh, mau jatuh. Eh, mau jatuh. Terakhir ya, gue terakhir sekali lagi ya. Iya. Selesai sebelum, mulai rumah nyerah gue. Hmm. Semoga lah. Semoga lah. Gak ratu juga beti. Bruh. Agus. Yes! Terima kasih, guys. Gini dia. Terbawa mahal. Terima kasih, guys. Ini dia. Terima kasih, ya. Ini botolip, botolip. Pas liputan pandai, dia ketinggalan. Nah, sekarang, liputan kerbau, ya kita tinggalin kok ini. Thank you, ya. Tepat-tepat Udah ya dah Dah Tak minta Tepat Terima kasih ya Pak Terima kasih, Pak. Terima kasih. Guys, setelah tadi kita naik kerbau spesial, kita akan naik kerbau ini juga spesial. Karena dengan kerbau ini bisa membantu padi tumbuh subur. Karena dia bajak sawah dan gue akan membajak sawah. Pura-puranya. Gue lihat orang bajak sawah sih pernah, tapi kalau naik belum pernah. Bapak pernah naik kerbaunya nggak? Belum pernah. Hahaha, dia belum. Si Bapak belum naik kerbau, gue mah udah. Kerbaunya kerbau mahal lagi, Pak. Masuk nih, Pak. Iya, masuk. Saya duduknya di sini. Ini. Oke, guys. Ini dia. Kita akan bajak sawah. Terima kasih, guys. Bye-bye. Assalamualaikum. Lagi, Pak. Lagi, Pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa.